Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi seikatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia. Kali ini Yudi bakal share lagi nih tentang kombo untuk manggil Shooting Quasar Dragon. Nah cuma agak berbeda ya, karena disini Yudi akan menggabungkan antara deck untuk manggil Shooting Quasar dan beberapa monster ritual. Nah jadi disini Yudi gak akan menggunakan Dark Synchro ya. Di kombo ini nih, berbeda dengan yang Dark Synchro ya. Walaupun memang untuk mengeluarkan 2 Quasar disini, Sobat Dulis butuh lebih banyak kartu. Kalo di Dark Synchro kan cuma 1 kartu aja, Armageddon Knight. Sedangkan disini Sobat Dulis butuh minimal 3 kartu ya. Jadi kalo Sobat Dulis itu bisa ngedraw Orphys Corpio plus Rescue Ferret itu dijamin bisa langsung dapet 2 Quasar ya. Tapi dengan catatan asal gak diganggu sama Entrep lawan. Nah disini sebenernya nanti Sobat Dulis bakal seperti biasa ya, menggunakan kombo invoker. Nanti invoker manggil level 4 warrior, jadi Isolde. Nah cuma nanti yang dipanggil oleh Isolde itu agak berbeda. Nah jadi disini tujuannya Sobat Dulis adalah memanggil Shooting Quasar Dragon yang pertama itu dengan menggunakan Genre Monster yang dipanggil oleh efek lainnya ya. Nah terus nanti kalo sudah semuanya sudah bisa manggil Shooting Quasar Dragon yang pertama, Sobat Dulis tinggal menggunakan efek-efek dari Tuner Monster tersendiri untuk bisa di special summon ke field. Dan nantinya bisa digunakan untuk memanggil Shooting Quasar Dragon yang kedua atau teman-temannya disini Yudi menggunakan Stardust Shiver Dragon. Sebenernya disini Yudi gak mengeluarkan kemampuan sebenernya ya, harusnya disini ada Christia. Cuma sayangnya Christia itu masuk graveyard ketika Yudi menggunakan efek dari glow up bulk. Nah buat yang penasaran langsung aja kita lihat kombonya. Oke di combo ini Sobat Dulis butuh 3 kartu ya, pertama ada Predalpun Orphys Scorpio dan Rescue Farad sebenernya yang dibutuhkan. Dan juga 1 monster apapun ya fungsinya untuk cost dari Orphys Scorpio. Oke langsung aja dimulai ya, pertama Normal Summon Scorpio. Aktifkan efeknya ya, kirimkan 1 monster sebagai cost dan panggil Cobra dari deck. Efek Cobra akan terpicu dan Sobat Dulis bisa membuatkan Brilliant Fusion dari deck ke tangan. Oke gunakan kudo monsternya untuk memanggil MX Cyber Invoker. MX Cyber Invoker ini bisa detach 1 material ya, untuk memanggil monster level 4 warrior dari deck. Dan disini yang akan dipanggil adalah Suprex yang digunakan. Oke lalu kita gunakan keduanya untuk manggil Isolde. Oke efek Suprex diaktifkan, Isolde gak usah. Suprex bakal menambahkan Tuz Cobra ke tangan. Oke nah sekarang gunakan Brilliant Fusion untuk memanggil Serapinite dengan menggunakan Trick Clown dan Jumite sebagai material. Dipanggil dimana aja boleh ya. Oke efek Trick Clown akan terpicu dan bisa dipanggil dari graveyard to field dan ini juga boleh disempat dimana aja. Nah disini Sobat Dulis bakal mendapatkan normal summon tambahan dari efek Serapinite ya, gunakan untuk memanggil Rescue Farad. Nah disini tapi jangan dipanggil di tengah sini ya, dipanggil dimana aja boleh asal jangan di tengah. Oke nah sekarang kita akan memanggil Proxy Dragon menggunakan Serapinite dan Trick Clown. Ini simpen pas di tengah-tengah. Nah fungsinya disini karena Udi akan menggunakan efek dari Rescue Farad. Rescue Farad ini tuh bisa manggil monster dari deck langsung ya dengan total levelnya tuh 6. Tapi disimpannya harus di zona yang ditunjuk oleh Link Monster. Nah disini jadi Udi punya 3 zona yang ditunjuk oleh Link Monster ya, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Oke langsung saja Udi aktifkan efek dari Rescue Farad. Nah disini yang dipanggil pertama adalah Beast of the Pharaoh. Kedua itu ini, Plug Spreader Zombie. Dan yang ketiga adalah Glow Up Bulb. Oke Glow Up Bulb, taruh disini aja. Plug Spreader taruh disini juga boleh. Beast of the Pharaoh taruh sebelah sini juga boleh. Nah ini gak nge-efek ya, mau ditaruh dimanapun sama aja. Nah sekarang kita akan mulai melakukan Synchro Summon. Yang pertama dipanggil adalah Herald of the Archlight ya. Kita gunakan Glow Up Bulb plus Beast of the Pharaoh. Simpan di sebelah sini boleh. Oke nah disini Beast of the Pharaoh itu punya efek ketika digunakan sebagai Synchro Material. Beast of the Pharaoh ini bisa manggil monster zombie level 4 ke bawah. Jadi termasuk dirinya sendiri ya. Nah disini bisa dihitungkan dan memanggil dirinya sendiri ke Fjord. Nah disini kalau ditanya gitu ya, Herald mau mengaktifkan efeknya atau enggak, pilih selalu enggak ya. Nah untuk Beast of the Pharaoh boleh disimpan dimana aja. Oke nah sekarang gunakan efek dari Isolde untuk memanggil monster level 1. Nah disini yang dikirimkan adalah Curse Bamboo Sword ya. Dan yang dipanggil adalah Attack Gainer. Nah efek Curse Bamboo Sword akan terpicu. Sober dulu bisa menambahkan Broken Bamboo Sword dari deck ke tangan. Oke nah sekarang kita bakal Synchro Summon lagi ya. Oh iya sebelumnya Attack Gainer itu punya efek ketika digunakan sebagai Synchro Material. Setelah itu bakal mengurangi Attack Monster Lawan 1 aja ya, sebanyak 1000. Jadi deck ini juga bisa digunakan untuk geliran kedua ya. Oke nah kita akan melakukan Synchro Summon lagi untuk manggil Herald yang kedua. Gunakan Attack Gainer dan Beast of the Pharaoh. Oke nah disini seperti biasa Beast of the Pharaoh bakal aktif lagi efeknya. Tinggal panggil lagi. Nah disini fieldnya penuh banget ya. Disini Soberdilus harus mengosongkan dulu 1 zona. Nah disini Yudi akan menggunakan 2 monster ya untuk manggil Crystal Needle Fiber. Nah disini Yudi memang menggunakan beberapa monster OCG ya. Karena kalau menggunakan monster full DCG itu susah kalau untuk memanggil lebih dari 1 kuasa. Soberdilus punya soul charge-nya di tangan. Oke langsung kita panggil Crystal Needle Fiber menggunakan E-Solde dan satu-satunya tuner yang ada disini ya. Panggil di extra monster zone-nya jangan di main monster zone. Nah efek dari Crystal Needle Fiber itu akan terpicu dan Soberdilus gunakan untuk memanggil recover. Jangan jad sinkron ya. Oke nah sekarang gunakan yang sudah dipanggil tadi untuk memanggil Crystal Needle Fiber. Menggunakan recover yang baru saja dipanggil plus Beast of the Pharaoh. Oke nah disini Beast of the Pharaoh aktif lagi ya dan panggil lagi ke field. Nah disini Soberdilus punya synchro tuner level 4 dan juga punya synchro monster level 4 2 biji ya. Mau ditambahin itu level 12. Artinya Soberdilus bisa manggil kuasa yang pertama. Taruh aja di ujung ya. Nah efek dari Herald of the Arclight of the Arclight ini bakal aktif ya. Aktifin dua-duanya. Gunakan efeknya itu untuk menambahkan Herald of Perfection. Cuma setelah lagi ritual spell-nya atau benten juga boleh. Oke nah sekarang kita akan menggunakan efek-efek dari tuner yang ada di graveyard ya. Untuk bisa di special summon ke field. Oke pertama Soberdilus bisa menggunakan efek dari plug spreader zombie ya. Dan disini kembalikan satu kartu dari tangan ke paling atas deck. Silahkan kembalikan apapun ya asal jangan Herald dan ritual spell-nya. Misalnya disini Yudi kembalikan Gokitus Cobra aja ya. Special summon. Nah lalu kita akan memanggil Axel Synchro menggunakan plug spreader zombie dan Beast of the Pharaoh. Oke nah Beast of the Pharaoh tinggal dipanggil lagi ke field ya. Nah sekarang gunakan efek dari Axel Synchro. Untuk mengirimkan Jet Synchro dari deck ke graveyard. Dan disini pilihnya yang decrease level ya. Jadi levelnya bakal berubah jadi 4. Oke nah sekarang gunakan efek dari glow up bulb ya. Untuk memanggil dirinya sendiri dengan mengirimkan satu kartu dari atas deck ke graveyard. Oke nah sekarang kita akan Synchro summon lagi untuk menggil Herald yang ketiga. Oke seperti biasa Beast of the Pharaoh bakal dipanggil lagi ke field. Nah fieldnya penuh lagi ya sekarang. Kosongkan lagi dengan cara melakukan link summon. Yang akan dipanggil sekarang adalah Zefra Metal Throne. Gunakan Criston Metal Fiber dan Proxy Dragon. Oke taruh dimana aja boleh ya. Mau pilih silahkan. Oke nah sekarang. Coba lulis bisa menggunakan efek dari Jet Synchro atau Recover. Yang mana aja boleh ya. Misalnya disini Judy menggunakan efek Recover aja. Karena mungkin Sober Lulis tegak jarang melihat monster yang satu ini. Jadi monsternya itu kalau ada di graveyard. Dan Sober Lulis punya kartu di extra deck yang jauh lebih sedikit dari lawannya. Jadi minimal tuh perbedaannya 5. Sober Lulis bisa mengorbankan 2000 left point. Untuk special summon monster ini dari graveyard. Tapi bakal di banish ketika menyinggalkan field. Oke langsung aja dipakai ya. Sekarang bangkan 2000 left point. Dan special summon ke field. Oke lalu kita akan memanggil Synchro Level 4. Nah disini Judy menggunakan Old Entity Hastor. Oke nah disini berarti efek dari Beast of the Parole itu bakal aktif lagi ya. Mau diaktifin atau enggak itu terserah kalau ini. Mau diaktifin boleh. Mau enggak juga boleh. Oke nah lalu disini sekali lagi punya Synchro Tuner Level 4. Dan juga punya Synchro Monster Level 4. Dua biji ya berarti bisa manggil Quasar yang kedua atau saudaranya ya. Nah disini Judy menggunakan Stardust Shifter Divine Dragon. Oke nah disini efek dari Herald itu akan terpucu. Ketifkan untuk menambahkan Benten dari deck ke Grelia. Jadi belum cukup ya. Dua Quasar disini masih lanjut lagi. Oke sekarang kita akan melakukan ritual summon. Yang akan dipanggil adalah tentu saja Herald ya. Dan gunakan Benten sebagai Tributenya. Panggil dimana aja boleh. Oke efek dari Benten akan terpucu. Dan efek dari Dawn of the Herald juga terpucu. Nah ini mau Channeling 1 yang mana aja boleh ya. Misalnya disini jadi maksudkan Benten Channeling 1. Ritual Spellnya Channeling 2. Kemudian disini efek dari Dawn of Herald itu bisa di banish. Dan bisa mengembalikan satu monster dari graveyard ke tangan. Yang tadi dipakai sebagai Tribute ya. Oke dan efek dari Benten itu bisa menambahkan satu monster fairy. Yang beratribut light dari deck ke graveyard. Eh dari deck ke tangan. Berarti Sobat Dulis bisa menambahkan Arch Lord Christia. Oke. Nah disini Sobat Dulis bisa langsung special summon ya. Karena kalau Sobat Dulis lihat disini ada 4 2 monster fairy. Pas. Herald itu ada 3. Ini fairy ya. Satu lagi itu adalah Serapenia. Serapenia juga fairy. Walaupun atributnya earth ya. Oke langsung aja special summon Arch Lord Christia. Panggil di mana aja boleh. Dan gunakan efeknya untuk mengolahkan salah satu monster fairy ya. Yang mana aja boleh. Bebas. Oke. Nah inilah hasil akhirnya. Jadi Sobat Dulis punya Zefra Matraltron. Punya Shooting Quasar. Punya Star Receiver. Punya Herald of Perfection. Dan punya Christia. Jadi lawan gak bisa special summon. Disini Sobat Dulis punya negasi ya. Satu ya. Untuk apapun. Jadi bisa meniget kartu atau efek si Shooting Quasar Dragon ini. Sobat Dulis juga punya Stardust Shiver Dragon. Jadi kalau monster lawan itu menggunakan efek itu bisa diniget. Plus kalau ternyata lawan punya regegi gitu misalnya ya. Nah ini monster-monster ini gak bakal hancur. Karena Stardust Shiver ini bisa menghentikan kehancuran kartu-kartu yang Sobat Dulis punya sekali. Nah disini juga Sobat Dulis punya Herald of Perfection ya. Jadi bisa negat minimal satu. Karena disini Sobat Dulis bakal pasti punya satu monster fairy di tangan. Jadi disini Sobat Dulis punya dua negasi. Lawan gak bisa special summon dan semua kartu ini terlindungi dari kehancuran sekali. Nah sebenernya ini bisa diganti juga sama Decode Talker ya kalau mau. Jadi nanti Stardust Shiver bakal ada di tengah. Dan Sobat Dulis juga punya monster satu lagi dengan attack 3300. Karena Decode Talker itu bakal menunjuk ke dua monster yang berbeda ya. Oke inilah deck yang digunakan ya. Ada dua monster jemite, belakang yang mana pun boleh. Ada tiga Orphys Corpio, dua Darlingtonia Cobra, tiga Lawnfire Blossom, tiga Rescue Ferret, tiga Anas, satu Archlord Christria, satu Suprex, satu Trick Clown, satu Twist Cobra, satu Beast of the Feral, satu Black Spreader Zombie, satu Recover, satu Jet Synchron, satu Blow Up Buff, satu Attack Gainer, satu Herald of Perfection, satu Cyber Angel Banten, satu Dawn of the Herald, tiga buah Brilliant Fusion, tiga buah Emerging Emergency Rescue, ada satu Broken Bamboo Sword, satu Curse Bamboo Sword, satu Soul Charge, satu Upstart Goblin, satu Monster Reborn, dextra deck itu ada Seraphie Knight, Stardust Shiver, dan Shooting Western Dragon ya. Ini boleh, mau pakai Cosmic Pleasure juga boleh. Shooting Western Dragon, satu Axel Synchron, satu Old Entity Hustor, satu Christon Quandrax, tiga buah Herald of the Arclight, satu MX Cyber Invoker, satu Zeva Metaltron, satu Isolde, satu Yedle Fiber, dan satu Proxy Dragon. Dari sini, kartu-kartu yang penting itu, pertama tentunya adalah Orphys Scorpio ya. Seperti yang tadi Yudi bahas, bahwa untuk combo maksimum, seberlis itu Scorpio dan Rescue Farad. Scorpio tentu bisa dengan mudah ya, dipanggil juga dengan menggunakan efek dari Longfire Blossom, jadi sama aja kayak punya 6 kartu, berarti ya, di deck ini. Dan Rescue Farad ini juga sebenarnya bisa dengan mudah dicari menggunakan spell card yang ini ya, Emerging Emergency Rescue Rescue. Dari sini, spell card ini bisa diaktifkan kalau Life Point Sobat Dulis itu lebih rendah dari Life Point lawan. Cuma kan kalau tadi Sobat Dulis ingat, bahwa Rescue Farad ini tuh bakal dipanggil setelah Sobat Dulis menggunakan Brilliant Fusion. Dan Brilliant Fusion ini menggunakan Gem Knight dan Recount-nya sebagai materialnya. Dan jangan lupa lagi bahwa ketika Sobat Dulis menggunakan Recount, itu bisa dipanggil dari graveyard ke field dan Sobat Dulis juga bakal kena 1000 damage. Yang artinya, Sobat Dulis bakal memiliki Life Point yang lebih rendah. Jadi otomatis kartu ini tuh dapat dengan mudah diaktifkan ya. Apalagi Sobat Dulis juga punya Upstart Goblin, jadi bisa membuat Life Point lawan tuh lebih tinggi dari Life Point Sobat Dulis. Jadi bisa dibilang, di sini Sobat Dulis juga punya 6 Rescue Farad ya. Jadi kalau pakai spell ini, tinggal aktifkan, nanti yang di-reveal itu bakal 3-3 ini ya, bakal 3 Rescue Farad. Jadi Sobat Dulis pasti bakal dapat Rescue Farad ke tangan. Oke, next itu Yudi juga membawa 3 Anas. Dan di sini karena monster-monster kayak Shooting Quasar, Star Receiver itu semua monster Light ya. Dan monster-monster yang dipanggil di akhir combo itu juga kayaknya Light semua ya. Termasuk juga Hero of Perfection itu Light. Jadi mau dipasang di Attack Position juga boleh. Arshul Chrystia juga Light. Zebra Metal Throne juga Light. Jadi semuanya itu Light ya. Makanya Yudi menggunakan Anas. dan sebenarnya ada satu alasan lagi yang nanti Yudi jelaskan ya. Next juga Yudi mau Arshul Chrystia. Ini bagian dari combo ya. Jadi di sini gampang banget buat dipanggil plus jadinya Sobat Dulis bakal melarang kedua pemain sebenarnya untuk Special Summon. Tapi gak terlalu peduli karena Sobat Dulis udah berhasil manggil banyak sekali monster yang oke ya. Nah di sini Suffrex itu fungsinya untuk resolve dari efek si MX Cyber Invoker ya. Take Clown tadi untuk material dari Gilead Huizen. Twist Cobra sebenarnya ini cuma untuk resolve dari Suplex aja ya. Dan nantinya bisa digunakan untuk efek dari Black Spiller Zombie atau misal untuk efek dari Jet Synchron. Jadi nanti gak akan dipanggil juga. Paling cuma untuk jadi Cost aja. Nah terus ada juga Beast of the Pharaoh. Nah ini MVP-nya ya. kalau jadi bilang memang sih cuma satu tapi ini bisa banget dengan mudah diakses dengan menggunakan Rescue Verret tadi ya. Dan Beast of the Pharaoh ini bakal terus di Special Summon. Jadi kenapa bisa sampai manggil dua Quasar itu sebenarnya karena Beast of the Pharaoh ini. Next itu semuanya Tuner ya. Ada Black Spiller Zombie ada Recover Jet Synchron Glow Up Bulb dan Attack Gainer. Nah selain Attack Gainer ini semua semua Tuner ini tuh bisa di Special Summon dengan efeknya sendiri ya. Kecuali Attack Gainer yang bakal di Special Summon menggunakan efek dari East Soul Day. Nah disini Judy juga menggunakan Ritual Monster yaitu Herald of Perfection dan untuk Tribute-nya itu digunakan Band 10. Nah sebenarnya kenapa Judy menggunakan Herald of Perfection? Soalnya biar bisa menggunakan Band 10 sebagai monster yang menjadikan tribute ya. Judy bisa mengakses Axlode Christia dengan mudah. Apalagi Ritual Spellnya yaitu Dawn of the Herald itu bakal mengembalikan satu monster dari Graveyard yang digunakan sebagai tribute untuk Ritual Summon ya. Jadinya di Graveyard tuh bakal tetap ada 4 Ferry aja. Untuk Spell lainnya Judy tentunya menggunakan Grillian Fusion 3 biji ya. Jadi sekalipun nanti gak draw Orphys Scorpio seenggaknya bisa dapet Brillian Fusion. Terus juga tadi udah jelas ya Emerging Emergency Rescue 3 Rescue 2 untuk mencari Rescue Farad. Dan Judy juga menggunakan 2 Equip Spell ya. Ada Curse Bamboo Sword dan Broken Bamboo Sword. Sebenarnya ini untuk efek dari Isolde ya. Jadi bisa ngirim si Curse ini dari deck ke Graveyard. Jadi ini bisa menambahkan Broken Bamboo Sword ke tangan. Sebenarnya gak dipakai juga. tapi nanti bisa juga dipakai untuk efek dari Flux Spreader Zombie atau Jet Synchron ya. Jadi 2 kartu itu bakal digunakan untuk efek 2 monster ini yaitu Broken Bamboo Sword dan Twist Cobra yang tadi ya. Jadi gak akan dipakai, gak akan disummon tapi sebenarnya cuma untuk mengaktifkan efek dari 2 monster yang bisa disuasal summon dari Griffyard tadi. Oke, next ini sebenarnya tambahan aja ya. Jadi ini menggunakan Soul Charge. takutnya di tengah-tengah ternyata dihalangi oleh lawan jadi cuma bisa sama satu kuasar aja. Jadi tinggal panggil aja materialnya pake Soul Charge dan bisa panggil si Star Daciver ya, alias kuasar kedua ini. Yudhi juga menggunakan Upstart Goblin sebenarnya ini kartu penipis deck aja jadi ini kayak pake deck 39 kartu jadinya. Terus Yudhi juga membawa Monster Reborn nah ini cuma esang aja buat manggil-manggil monster kalo misal ke destroy atau manggil monster lawan yang oke gitu ya. Dan ini tiga ini cuma taman aja gak wajib kayak di Extra Deck Serapy Knight itu fungsinya tadi ya untuk normal summon dua kali Yudhi juga bawa shooting kuasar dan temennya boleh pake Cosmic Leger nah shooting racer ini sebenarnya fungsinya mirip seperti yang di Dark Synchro ya jadi kalo Sobatulis itu gak berhasil manggil dua kuasar gitu ya di gelaran pertama pertahanin aja si Needle Fiber nanti di gelaran berikutnya tinggal gunakan kerasan Needle Fiber untuk manggil shooting racer ya dan mungkin nanti Sobatulis bakal punya Synchro Monster lainnya gitu ya yang level 4 misal kayak punya Old Entity Hustor atau punya Herald 2 biji gitu ya nanti Sobatulis tinggal menggunakan shooting racer dragon untuk menghadapkan monster level 3 dari deck ke graveyard jadi levelnya bakal jadi 4 dan monster level 3 disini ada banyak ada Rack Cuffet ada Office Corpio dan ada Lonefire Blasom jadi Sobatulis bisa memanggil shooting cluster dragon kedua ya bisa memanggil shooting cluster atau Stardust shiver oke nah disini mungkin agak bertanya-tanya ya apa sih Old Entity Hustor itu sebenarnya disini Sobatulis hanya butuh monster level 4 yang bukan tuner ya sinkro yang bukan tuner jadi sebenarnya boleh pakai apapun nah disini Yudi istang aja pakai Old Entity Hustor biar deck ini bisa juga dipakai di geliraan kedua ya soalnya monster itu punya efek ketika terkirim dari monster zone ke graveyard itu bisa target 1 monster pesat di arena lawan dan ini bakal jadi equip ya terus monster tersebut gak bisa attack dan efeknya bakal ke negate jadi kalau punya misal monster lawan itu gak bisa hancur karena battle gitu ya jadi tinggal di equip aja pakai ini jadi nanti bisa hancur battle misal kayak lawan punya marshmallow atau something nah bisa pakai ini kuandak sudah jelas ya sebagai synchro tuner ini juga sudah jelas sebagai material untuk shooting ke pasar plus juga untuk menambahkan 3 kartu ini ya 2 ritual plus 1 ritual spell ini juga sudah jelas dan Zephra metatron ini sebenarnya untuk tadi yang mengusukan field jadi bisa manggil tuner lagi yang 3 ini udah jelas banget ya tadi kepake banget di combo nah selain kartu-kartu ini sobat lose juga bisa menggunakan kartu lainnya ya nah disini kan jadi menggunakan 1 trick clown dan juga 1 suprax plus 1 attack banner ya tapi kalau salah satu dari 3 kartu ini itu berhasil ke draw gitu sama sobat lose ya itu combo-nya gak akan jalan jadi bisa aja sobat lose bawa spare masing-masing satu jadi misalnya yang 3 kartu ini diganti jadi 3 kartu ini seperti itu dan tadi equip spell juga sebenarnya gak wajib pake 2 ini bisa pake yang lain misalnya mau pake match power atau mau nyerose itu terserah sebabkan tadi emang di combo itu Judy menggunakan 3 kartu jadi seakan-akan Judy gak punya 2 kartu lainnya sebenarnya sobat lose punya 2 kartu lainnya jadi tetap bisa menggunakan efek dari luck spreader zombie dan jet sinkron dengan 2 kartu susah karena sobat lose cuma butuh 3 kartu untuk combo jadi 2 spell ini boleh diganti dengan equip spell apapun disini Judy juga menambahkan decode talker dan borlood dragon untuk side deck sebenarnya ini adalah pengganti dari zeffal metaltron seperti yang tadi bilang sebenarnya zeffal metaltron itu bisa diganti oleh decode talker jadi sobat lose punya monster dengan tech 3300 dan sobat lose juga bisa mengganti zeffal metaltron itu dengan menggunakan borlood dragon tapi disini hati-hati borlood dragon itu butuh 3 efek tapi kan tadi ketika sobat lose mau memanggil zeffal metaltron itu sebenarnya ada glow up bulb jadi sebelum glow up bulb ini digunakan untuk synchro summon dengan beast of pharaoh gunain aja glow up bulb ini plus proxy dragon plus needle fiber untuk manggil borlood dragon karena tadi sobat lose itu punya spare satu tambahannya untuk tuner monster jadi tetap kombonya jalan dan sobat lose juga bakal punya borlood dragon dan disini juga panahnya ada yang serong kebawah 2 biji jadi tetap bisa dapetin zona untuk memanggil stardust shiver dragon disini juga bisa menambahkan hand trap bisa ice blossom ghost orc atau winter cherries juga bisa karena disini menggunakan isolde jadi kalau lawan goki itu tinggal banish aja goki punya mereka bisa menggunakan efek failure ini juga bisa digunakan untuk dipanggil melalui efek dari needle fiber kalau perlu dan juga ini kartu anti hand trap juga jadi bisa aja yang 3 kartu ini dihilangkan diganti dengan 3 kartu anti hand trap ini soalnya ini kan kombonya agak panjang jadi sobat tulis itu rentan juga sama hand trap nah inilah deck nya jadi sobat tulis bisa pakai bisa juga menggantinya dengan yang sudah direkomendasikan disini atau mau diganti beberapa dengan pemikiran sobat tulis sendiri juga oke aja tapi ingat lagi yang penting adalah of risk corpio rescue ferret dan 1 monster apapun di tangan jadi pokoknya kalau mau diganti kartunya pastikan 3 kartu itu bisa ada di tangan dengan cepat jadi 3 monster ini lawn fire blossom 3 monster ini dan 3 spell kartunya itu adalah kartu wajib tentunya blend fusion 3 juga wajib sisanya silahkan diganti sesuai dengan selera dan sobat tulis juga bakal tetap bisa manggil shooting quasar dragon 2 biji oke nah kalau yang mau coba deck nya ini ada link download nya di deskripsi di bawah bisa langsung di cek aja nanti ya oke jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru dari yubia release indonesia bantu share juga video ini biar sobat release yang lain juga tahu bahwa shooting quasar itu masih oke banget sekarang masih mudah banget dipanggil dan gak cuma 2 itu possible banget plus disini juga banyak banget tambahannya bisa manggil archelot christia segala jadi special summon bakal dilarang sama sekali oke sampai jumpa di video yubia lainnya dan jualah terus duelist indonesia dan jualah